Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padre Gapet Channel Channelnya Orang Banjari Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Kenapa guys? Karena malam ini aku mau berangkat ke bandara Karena apa? Karena besok aku mau ke Pulau Jawa Tepatnya ke Semarang ya guys Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi panggilan kerja di salah satu Ya pokoknya salah satu tempat lah Di Provinsi Jawa Barat ya guys Tapi aku lewat Semarang dulu ya Lewat Provinsi Jawa Tengah Karena aku ada kepentingan disana Pokoknya beberapa hari disana guys Baru nanti sekitar hari Senin Baru ke Jawa Barat naik kereta ya guys Jadi malam ini aku pengen mengembadikan sesuatu ya guys Bersama ya pemerintah di rumahku lah Untuk aku sendiri Dan untuk kalian semua ya Semoga lancar Nanti Trepplenya nyari aku kesini jam Jemput aku sekitar jam 9 malam ya guys Dan kata Trepplenya tadi ya Di salah satu kabupaten Di kabupaten banjar ya Disana sedang banjar guys Aduh aku mengkhawatirkan banget guys Karena tiket pesawatku itu penerbangannya jam 1 siang sih Tapi yang aku khawatirkan itu ya Takutnya nanti gak nyampe ya Sampai di bandara Nantikan aku belum nanti again guys Semoga saja ya Subuh-subuh nanti udah sampai kali ya Di bandara ya Semoga saja Banjarnya surut ya Amin 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 Oke guys Sekarang aku memperlihatkan kepada kalian ya Aku mau ngerekam mamaku ya guys Yang sedang lagi Baca Yasin ya guys Mama Aku sedih banget sama mama Aku tinggalin Mama aku sedang lagi Baca Yasin guys Ini mamaku ya guys Sedang baca Yasin Aku sedih guys Karena aku mau ninggalin mamaku lagi Gak tau ya sampai kapan Aku ya Mungkin lebaran Aku kesini lagi ya guys Aku cuma Mengabadikan ya Momen-momen Bersama mamaku ya guys Karena satu tahun ini Aku Malukan kesalahan besar lah Aku jahat sama mamaku Satu tahun ini Karena berbagai satu hal ya guys Jadi aku bisa Berperilaku Seperti itu ya Jadi aku sedih gitu Aku sedih banget Ini gariin mama Penyesalan tuh ya Sampai datang terlambat ya guys Gak tau ya Aku nyesel banget ya kayaknya Nyesel banget guys Nyesel banget kayaknya Banyak momen Saya tertahuan ini ya guys Yang mungkin aku Malah aku kesalahan sama orang itu Aku sama saudara-saudara aku juga guys Karena kesalahan aku juga sih guys Aku sedih banget Sedih banget Aku nangis ya guys Ini baju-baju ko ya guys Ini baju aku Ini ada tas pemberian Maria Hai Maria Ini aku pakai terus ya Dan ini ada Isinya laptop Ini laptop Ini tas ini pemberian kakak ko ya guys Pemberian kakak ko yang nomor 2 Dan aku nanti rencana pakai baju ini ya Tidak pakai baju ini Ya guys Baju ini Terus celana bahan kain Ya guys Celana bahan kain Nah terus ini isi baju-baju ko ya guys Baju-baju ko Sebenernya mamaku gak mau direkam guys Tapi aku paksa aja Karena aku merasain momen-momen yang Langka menurut aku ya guys Karena aku jarang mengabadikan Video ini Video keluarga Jarang banget ya Karena menurut aku sensitif Tapi entah kenapa aku pengen ngerakam video ya guys Entah kenapa ya Mungkin karena aku banyak kesalahan ya Sama orang tuaku Sama aku guys Aku meninggalkan Dalam waktu yang cukup lama juga ya guys Mungkin sampai lebaran Mungkin Aku kesini lagi Sedih ya guys Ninggalkan keluarga lagi Demi Karir kali ya guys Padahal aku sudah bekerja loh disini Cuman aku pengen Cari pekerjaan yang sesuai Keinginanku gitu ya guys Karena disini mungkin Menurut aku ya Pekerjaan itu Tidak sesuai keinginan aku gitu ya Tapi aku terima kasih sama Mereka-mereka yang sudah menerima aku ya Bekerja Di saat aku Masa sulit-sulit begini Sedih banget guys Mamaku guys Ya Tuhan Semoga mamaku sehat Walapit guys Dan panjang umur Banyak rezekinya Dan juga doakan aku ya guys Semoga aku Semoga aku Itu Banyak aku Banyak rezekinya Mama Mamaku sudah macah yasin Loin aku mak Aku sedih banget nenggir lagi mamaku Sedih banget Mamaku minta maaf ya mak Dan aku begini ya guys Aku cuma Aku kangen Sama kucing-kucingku Yang kucingku itu Aku bakal Nggak ngepuk kucing-kucingku guys Ini namanya Mira guys Kayak aku udah lama Ngepuk Mira nantinya Dan aku udah Banyak stok video-video kucing Atau kucing Ini guys aku Atau kucing-kucing aja Ini pahaku guys Aku nggak liat pahaku guys Dan ya Kita lihat kucing-kucing yang lain ya guys Ini ada mami putri guys Gimana mami putri Mami kita berpisah Mami Mami guys Ini adalah Bintangnya Oke mami sudah ada Dan ini ada Mira Ita 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 Kita akan berpisah Aku sedih banget Dia ngerti nggak ya Aku berpisah Ya Ita udah Mami putri sudah Dan sekarang ya guys Ini aku bawa nasi ya guys Nah Buat nasi Untuk makan Di jalan nanti ya guys Takutnya kelaparan Nasi Tadi dimasakit sama ibu ku ya guys Baik banget ya ibu ku ya guys Ini wadahnya ya guys Wadahnya Maaf ya Rumah kok kotor Wadahnya Dan ini ayamnya ya guys Ayamnya tadi ayam goreng Aku beli Ya Di lalapan gitu 17 ribu Dada Dan ini ya Ayasin Jangan lupa Yasin Yasin ini ya Sudah aku bawa Sejak dari dulu Sekitar Pokoknya bertahun-tahun Lelah Kalau ada Ini harus bawa Jangan sopial Dan ini charger Oke kita lanjut ke mamaku ya guys Mama Dingin sudah Dingin sudah Dingin lebih lembut Kita gasak-gasak Sekarang kita buat nasi ya guys Makadep disini Makadep Masa gak balik Wah Mamaku sedang masukin nasi ya guys Nah Macam kamera ma Minta maaf malah Ulan malah Doakan aku malas Mau disauses disana Mamaku sedih banget ya guys Aku nangis guys Aku nangis Nangis banget guys Sadi Mga kuya guys Mga kuya guys Mga kuya guys Semoga Semoga Rejek ku di Jawa Barat itu ya Lancar Dan Mengubah Merubah Nasibku ya guys Nasibku lebih baik lagi ya Dan aku terima kasih banget Sama kepala MTS 13 Pak Mas Ripin Dulunya Yang mau menerima aku Setahun lalu Kurang lebih Setahun lalu Jadi guru honorer Di MTS 13 Pak Mas Ripin Sekarang dia sudah ganti loh Kepala sekolahnya Ini sudah dimutasi Di MTSN 14 Semoga Bapak disana Karinannya makin bagus ya Dan semoga saja Bapak Menjadi kepala dinas deh Nantinya Dan juga aku Mengucapkan terima kasih Kepada kepala sekolah M.A. Daru Inabah Ibu Haji siapa Aku lupa namanya Dia menerima aku Dalam kondisi Beginilah Itu tempatnya aku Bulan Juni kemarin Pada bulan puasa ya Karena memang rekrutmennya Butuh banget guru sejarah ya Jadi aku ngelamar sana ya Dengan baik-baik Dan beliau mau menerima Kondisi aku seperti ini Ya Mohon maaf Bu Kejujuran aku Ibu Ibu mau ngemaaf aku ya Bu Kalau udah bikin Ibu sakit hati Bagaimana Aku minta maaf ya Bu Minta maaf Ibu Dan juga aku Terima kasih banget Sama Yayasan Pondokas Santan Darul Istikamah ya Melalui Ibu Elsa Walaupun aku belum pernah Ngejar disitu Karena pandemi Corona ya Jadi gak pernah tata muka Dan gak pernah juga Terima kasih karena sudah Mau nerima aku disana ya Duain aku ya Semoga subscribe Sebelum closing ya guys Lama Oke guys Jangan lupa Please subscribe Comment Like And share Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe